Hai teman-temanku semua udah lama aku gak buat video Youtube dan udah lama juga ngomong-ngomong depan kamera kayak gini Aduh aku suka nih Sepp! Sepp! Oh Sepp! Asap! Sepp, lo bisa buat yang aku minum gak? Kamu sekali ya, Sepp Kenapa harus aku? Kok ini bisa? Gak bisa nih udah on nanti Gak enak ninggalin nanti Gak bisa Sepp ini aku di streaming Ya Sepp tolong ya Gak apa kau? Gak Oh iya kalo bisa jangan anget ya Jangan dingin, soalnya aku pilok Oke? Oke lanjut Hai teman-teman, jadi Mark sekali aku mau upload video Youtube beberapa minggu ini beberapa minggu beberapa hari ini ya karena ditandakan banyak tugas di beberapa hari ini aku mempunyai pengalaman baru ya dalam video ini aku belajar sinematografi fotografi terus mengedit video orang dan juga aku mengedit video lomba ya walau pun kalah ya walau pun kalah udah itu gitu loh lagi ditawa aku lagi dan juga baru-baru ini aku video tiktokku yes aku gak kenyangka sih tembus 1 juta viewers dalam beberapa hari itu yang mungkin sudah agak lama sih tapi 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 videoku terkena konten sensitif parah men mungkin maybe itu karena ada adegan aku mukul kepala si Asep itu kan editan gitu loh oke ini saham ini masih anget makasih set lihat ini editan dan itu terkena konten sensitif aku mukul kepala Asep konten sensitif seperti itu guys konten sensitif ya mungkin ya memang iya sih mungkin konten sensitif ya karena tiktok sekarang ini agak sensitif dengan konten-konten yang terlalu sensitif mungkin kedepannya nanti mungkin aku bakal buat video tidak akan mengandung kekerasan bakalan family friendly mungkin maybe ya wajar aja sih ya videoku terkena konten sensitif ya karena memang itu mengandung unsur kekerasan ya wajar aja kena konten sensitif gitu gitu aja dah dan juga terimakasih juga kepada teman-temanku yang suruh sam upload di tiktok mungkin rame pasti rame gitu ya aku mah kurang percaya sih gitu rame dan kali itu juga aku merasakan kayak waaah tapi inti dari video ini bukan aku pamer rame di tiktoknya bukan jadi kan ini aku bakal ngasih tau pengalaman ku kayak mana aku ngebuat sinematografi di medan ya aku di medan guys jadi pada hari minggu itu aku lupa tanggal berapa ya aku dan temanku abadi jadi berencana ingin kami rencana sih bukan untuk apa ya sekedar hobi dan belajar jadi guys kalo misalnya kalian menjadi fotografer ya kalo misalnya kalian menjadi fotografer tuh kalian tuh harus tahan malu sih kalian bakal tengokin banyak orang Dulu aku menganggap orang yang menganggap kamera itu pasti orang pro padahal gue tentu pro sih sebenernya orang yang pake hp doang itu bisa lebih bagus daripada orang yang pake kamera di SLR itu tergantung skill masing-masing sih jadi kita gak boleh berpacu wah dia memiliki budget yang lebih bagus daripada aku pasti video dia lebih bagus gak tentu juga temen-temen itu tergantung skill kalian juga dan juga niat kalian dalam membuat karya itu jadi kami memang itu foto-foto jalanan foto-foto apapun itu kami foto dah foto burung foto orang lagi tidur jadi kalian tuh harus sama lu ya jadi kami tuh foto-foto di jalan ditengokin mama-mama gojek yang di lampu merah memang harus seperti itu sih banyak perjuangan sih dalam itu ya tapi karena hobi ya kami tidak pala merasakan kali jadi kepada kalian yang suka bilang foto gini doang bayar anda bayi pun bisa kepala bapak iya 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 harus kami friendly ah cita-cita mulu lupa kemerutnya manis kan parah anjir asep buatnya manis boy gila sih anjir gulanya gak larut parah lu dikocek masih asep asep panas sekali ya asep enggak kok nah lu minumnya cepiri-cepiri coba langsung gini berarti panas panas